Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Setelah berakhirnya PRN Setelah kita dapat melihat keputusan tiga sama Akhirnya terdapat satu persoalan yang timbul dari rakyat Malaysia Kemana POM ataupun proklamasi orang Melayu yang dipimpin Tun Mahadir Setelah kita melihat pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu Kekalahan Tun Mahadir yang amat teruk Uang deposit tidak dapat dikembalikan Akhirnya proklamasi orang Melayu Yang kita dapat lihat Menyokong pembangkang PN Tetapi pada PRN Tidak ada satupun calon dari POM Menurut satu ulasan dari syabudin.com Kemana proklamasi orang Melayu Dalam sebuah artikel ataupun ulasan dari syabudin.com Selepas PRN berakhir Kemana proklamasi Melayu Ataupun kita boleh juga katakan ulasan ini Kemana Tun Mahadir pergi Apa yang berlaku kepada Tun Mahadir Ikuti saya dalam ulasan dari syabudin.com ini Di sebalik keputusan PRN Yang memperlihatkan PN Khususnya PAS berjaya memperolehi majoriti undi Melayu Dalam masa yang sama ia juga adalah berita pedih Buat Tun Mahadir Muhammad Yang memperjuangkan proklamasi orang Melayu Atau POM Tanpa kelompok itu terlibat dalam kempen Cobaan meletakkan 17 nama sebagai calon Tidak diendahkan Tiada mana-mana pemimpin Pemimpinnya termasuk Tun Mahadir Yang turun padang berkempen Dan malah Proklamasi orang Melayu Tidak pun menjadi sebutan Sesiapa yang bertanding Hakikatnya Perikatan Nasional Tetap berjaya Meletakkan dirinya Sebagai pencabar unggul Kepada PHBN Lalu kemana Perjuangan POM Proklamasi orang Melayu selepas ini Kalau diteliti Perjuangan POM ini Digerakkan Hanya setelah Tun Mahadir Yang sebelumnya bersama pejuang Dan GTA Kalah dengan parah pada PRU 15 lalu Jadi saudara-saudara Setelah saya melihat artikel ini Ataupun ulasannya sangat hebat dari syabudin.com Adakah di sini Setelah kalah pada PRU 15 Tun Mahadir meninggalkan Pejuang dan gerakan tanah air Adakah perkara ini akan berulang lagi Untuk PRN dan proklamasi orang Melayu Adakah Tun Mahadir akan tinggalkan Proklamasi orang Melayu Dan menamatkan Riwayatnya sebagai ahli politik Dan fokus menjadi negarawan Nah itu menjadi persoalan Dalam artikel ini lagi Untuk itu Sekurang-kurangnya Ada tujuan Ada dua tujuan proklamasi Melayu itu Digerakkan Pertama untuk menekan dan menjatuhkan Anwar Ibrahim Kedua Untuk memperlihatkan Tun Mahadir masih relevan Dalam politik negara Serta menjadikan dirinya Ada tiket untuk bersama-sama dengan PN Yang merupakan satu-satunya Blok pembangkang Yang ada dalam negara ini Berdasarkan keputusan PRU 15 Dimana semua calon pejuang hilang di posit Tun Mahadir sedar Beliau tidak lagi boleh berjuang melalui blok ketiga Terutama dalam usahanya yang tidak pernah terhenti Mahu menjatuhkan Anwar Namun untuk beliau terus bersama PN Tentu ada sedikit rasa malu dalam dirinya Berikutan perbalahan Dengan Mahiaddin pada 2020 Selepas berlakunya Peristiwa Langkah Syaratun Setidak-tidaknya Dengan menggagaskan proklamasi orang Melayu Rasa Itulah yang terjadi Setelah sedikit sebanyak menggerakkan Proklamasi orang Melayu Dengan pelbagai aktiviti Pun begitu Berikutan Mahiaddin Kekal sejuk dan tidak menunjukkan jiwa Sepenuh hati dalam pertemuan itu Begitu juga dengan Hamzah Selaku kutahu pembangkang Dan SU Agung PN Bersatu Turut tidak berlebihan Dalam memberi respon Kepada proklamasi orang Melayu dan Mahadir Sudahnya tidak apa-apa Jalinan kerjasama yang Berjaya terbina Jadi saudara-saudara Adakah di sini Tun Mahadir Ditolak sekali lagi Dan akhir dari ulasan dari syabulin.com Apakah sebagai pilihan Setelah tidak lagi pilihan Tun Mahadir akhirnya akan menyertai pas Itu menjadi persoalan Saudara-saudara Menurut anda Apa komen anda Dengan ulasan dari syabulin.com ini Terus kami bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Hai halo Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Terima kasih kerana masih setia Di dalam channel ini Saudara-saudara Sebelum ini Saya ada membuat ulasan Saya mengambil maklumat Dari sumber-sumber Pemerhati politik yang lain Bergenaan dengan Riwayat Tun Mahadir Sudah tamat Ah Bukan riwayatnya Tetapi riwayat Dalam politik Setelah baru-baru ini Pas PN dilihat mampu Untuk memenangi banyak kerusi Tanpa ada Mahadir pun Adakah Mahadir masih relevan Untuk diterima Dalam gabungan PN Ada juga kata Setelah Kalau pada PRU15 Mahadir patut rehat saja Dan kita juga Pernah dikejutkan Sebelum ini Berkaitan dengan Satu Projek ataupun isu Yang melibatkan Dana RM 200 juta lebih Yang Saya rasa Melibatkan SPRM Dimana Projek ataupun Rasuah RM 200 juta ini Melibatkan Nama Mahadir Dan juga Anak ketiganya Mukris Mahadir Saudara-saudara Yang terkini pula Polis Membuat Satu Keputusan Ataupun Pendedahan Yang pasti amat Membuat Penyokong Penyokong Tuan Mahadir Pening kepala Satu lagi artikel Mengesahkan Polis Ambil Keterangan Dr. Mahadir Wah Kali ini Sekali lagi Tun Mahadir Namanya disebut Oleh polis Melalui sebuah artikel Dari Free Malaysia Today Ataupun FMT Polis Ambil Keterangan Dr. Mahadir Berhubung Catatan Facebook Dalam artikel ini Dua Laporan polis Telah dibuat Terhadap Bekas Perdana Menteri itu Selepas beliau Membincangkan Identiti Dan Sejarah Malaysia Dalam dua Catatan Facebook Pada Julai Nah menjadi Persoalan Tanda tanya Ramai orang Apa Kaitan Polis Ingin Mengambil Keterangan Bekas Perdana Menteri ini Berkaitan Dengan Posting Tun Mahadir Dimana Beliau Membincangkan Identiti Dan Sejarah Malaysia Dalam dua Catatan Facebook Pada Julai Adakah Di sini Ada Salah laku Yang melibatkan Nama Tun Mahadir Yang dapat Dikaitkan Dengan Apa yang Telah Disampaikan Oleh Tun Melalui Facebook Beliau Yang Membincangkan Identiti Dan Sejarah Malaysia Bekas Bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Dipanggil Polis Untuk Mengambil Keterangan Berhubung Siasatan Yang Sedang Berjalan Kata Sumber Difahamkan Polis Merakamkan Keterangannya Berikutan Dua Laporan Berhubung Catatan Facebook Pada 27 Julai Mahadir Dijamka Mengadakan Sidang Media Berhubung Perkara Itu Petang Ini Pada 27 Julai Mahadir Membuat Dua Hantaran Facebook Dengan Satunya Menyatakan Bahwa Malaysia Harus Diiktiraf Terutamanya Sebagai Sebuah Negara Melayu Berbanding Sebuah Negara Berbilang Kaum Manakala Hantaran Kedua Pula Mahadir Mempersoalkan Sama Ada Malaysia Telah Dijajah Oleh Pendatang Dan Keturunan Mereka Tidak Diketahui Mana Satu Hantaran Facebook Yang Sedang Disiasat Apabila Dilihat Disini Pada Tarik 27 Julai Mahadir Membuat Dua Hantaran Facebook Dengan Satunya Menyatakan Bahwa Malaysia Harus Diiktiraf Terutamanya Sebagai Sebuah Negara Melayu Berbanding Sebuah Negara Berbilang Kaum Menurut Anda Tuan-tuan Dan Saudara-saudara Yang Amat Dihormati Sekalian Adakah Apa Yang Dinyatakan Untuk Mahadir Ini Kita Dapat Sokong Ataupun Kita Tidak Sokong Ataupun Kita Kekal Nitrat Tidak Tahu Mau Menyokong Sama Ada Malaysia Harus Diktiraf Terutamanya Sebagai Sebuah Negara Melayu Ataupun Sebuah Negara Berbilang Kaum Pada Akhirnya Saudara-saudara Artikel Ini Mengesahkan Polis Ambil Keterangan Dokter Mahadir Berhubung Catatan Facebook Adakah Disini Mahadir Terlibat Dengan Salah Laku Adakah Mahadir Disini Akan Dikenakan Tindakan Undang-Undang Akan Ditangkap Akan Diserbu Akan Dipenjar Nah Semua Itu Menjadi Persoalan Saudara-saudara Tonton Artikel Ini Pada 18 Ogos 2023 Sekian Saja Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya 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 Seterusnya